hai oke sahabat kau sejuk jumpa lagi dengan saya kali ini mendapat televisi yang untuk set topok atau player yang lain suaranya tidak bunyi teman-teman padahal volumenya sudah oke teman-teman sudah banyak untuk volumenya tapi untuk memutar dpdc ini suaranya tidak ada oke kita cek saja apakah amplifiernya bermasalah untuk telepisi jina ini nah setelah dibuka seperti ini mesinnya nah disini untuk mencari amplifiernya cari aja untuk kabel loudspeakernya nanti kalau sudah ketemu loudspeakernya ini nyambung ini akan berhubungan dengan IC yang ada disini oke kita akan lepas IC disini oke akan saya kita lepas IC-nya ini nah ini IC-nya tda-2003 untuk IC-nya oke kita akan gantikan IC ini nah ini gantinya ini yang lama dan ini yang akan saya untuk gantikan 2003 itu teman-teman sudah saya sodarkan disini dan ini aslinya itu IC baru saya beli ini tak masukkan kok ada suaranya akhirnya tak ganti dengan IC copotan dan kita coba teman-teman apakah IC ini juga tidak mau kerja kita colok ini ke monitor colok ke tv-nya nah ini teman-teman suaranya ada suaranya sudah ada teman-teman tak coba tak kecil tak besarkan tuh polumennya tuh tuh jadi ada suaranya sekarang oke tinggal memasangkan untuk supaya bisa keras nah ini teman untuk inputnya tuh bunyi nah sekarang sudah oke oke kembali dengan eh menggantikan IC tda-2003 yang semula tidak ada suaranya sekarang sudah oke kembali teman-teman suaranya sudah bisa oke sudah bisa keras kembali berkat menggantikan IC yang ada di telepsi ini tadi oke sahabat kosijo terima kasih anda sudah menyakitkan video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman terima kasih 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 teman-teman terima kasih